Halo sahabat ARM apa kabar semoga baik-baik saja ini saya dapat servisan HP Redmi 2 dimana kondisi HP ini dalam keadaan hidup tapi lampu LCD padam yaitu tidak nyala ya dan setelah saya bongkar ternyata HP ini bekas servisan Oke kasus seperti ini pada pengerjaan saya sebelumnya yang pernah saya di tangan yaitu kerusahaan terletak pada diuda pada umumnya dan simak videonya nanti akan kita akan kita cek satu persatu komponen pada blok IC layarnya dan sekarang coba saya nyalakan ini getar ya HPnya dan saat saya sedikit saya terawang itu logo MP ya seperti umumnya HP Redmi itu kan muncul logo gitu itu ada tapi lampu LCD tidak nyala terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke akan saya cek dengan PSU ya Kita lihat tegangannya Terima kasih telah menonton Dan di sini bisa dilihat pada hampir itu tegangan normal Jadi posisi HP ini dalam keadaan hidup Tapi LCD tidak nyala pada lampunya Ya daripada berlama-lama langsung akan saya cek pada komponen bagian IC layar Dimana letak kerusahaannya nanti akan kita lihat Terima kasih telah menonton Pertama akan saya cek pada Bagian kapasitor ya Semua kapasitor akan saya cek pada komponen IC layar Dan ternyata pada kapasitor yang ada di dekat komponen IC layar tersebut Tidak ada yang shot Lalu saya lanjut ke resistor Saya coba cek satu persatu Terima kasih telah menonton 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 Setelah semua resistor saya cek ternyata tegangan pada bagian resistor di bawah apa itu lilitan itu ada yang tegangannya ada yang terhambat maksudnya tidak keluar seperti umumnya jadi ini coba saya akan cabut dan saya ganti dari tanibalan selamat menikmati selamat menikmati oke setelah saya ganti nah ini bagian resistor ini ya ternyata yang bermasalah jadi ya jadi langsung saja kita lihat coba kita pasang ngasih dia apakah sudah down terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati alhamdulillah ternyata sudah nyala ya jadi pada umumnya kasus Redmi 2 layar mati seperti ini biasanya disebabkan oleh dioda terutama kemudian kapasitor itu juga bisa shot resistor cek tegangan hambatannya normal atau tidak dan untuk teknis pemula seperti saya ini jangan terlalu terburu-buru kita cabut saya isi layarnya ya kita maksimalkan dulu untuk cek kapasitas daerah komponen itu kapasitor ada yang terima kasih 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 oke mungkin itu saja yang bisa saya bagikan semoga bermanfaat jangan lupa sisihkan sedikit rezeki kita untuk mereka yang membutuhkan Terima kasih.